selamat menikmati saya belajar praktik jadi kalau mau pergi keluar kota misalnya pergi keluar kota atau gini waktu saya mau disuruh bimbing haji plus pertanyaan buat antum semua ini untuk belajar ya kalau antum diminta menjadi pembimbing haji plus senang atau enggak senang senang wajar kalau senang wajar nah ketika ada seseorang disuruh bimbing haji plus jawabannya sebentar ya saya pikir dulu padahal baru haji satu kali yang wajib ini orang ini waras atau kurang waras bantar enggak apa-apa jelas boleh detail pun ustad habib ya tolong tahun ini jadi pembimbing haji plus kami gratis disangoni nanya kamu baru sekali haji belum tentu bisa haji lah lagi disuruh jadi pembimbing haji plus pertanyaan saya kira-kira kalau anda langsung iya atau mikir kebanyakan iya betul oke ini kalau ada ustad yang kemudian bilang saya pikir-pikir dulu ya saya pikir-pikir dulu kira-kira termasuk ustad yang rodok waras atau kurang waras orang awam akan ngomong ya budu kita eh ya ustad tapi kok kurang pinter kudinis cukup terima kan seperti seperti itu tapi saya diajari sama guru-guru saya sama orang tua saya mau amal harus punya nih niat saya ukur kalau saya berangkat haji ini haji yang kedua ya kalau saya berangkat ha haji saya akan meninggalkan pengajian Jumat malam Sabtu pengajian Jumat malam Sabtu orang-orang dari desa dari luar kota dari dalam kota ninggalkan rumahnya pengen belajar bareng sama saya kok saya tinggal pergi ke Mekah nah Tuhan saya dimana emangnya kalau saya cari rizunya Allah Ta'ala saya duduk disini saya dapat rizunya Allah Ta'ala kalau saya cari haji saya duduk disini dapat haji kalau saya cari umrah saya duduk disini dapat umrah kenapa yang ngasih adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib sudah dituntaskan betul kan ya ini urusannya bukan urusan wajib sebulan ditelpon lagi Ustaz bisa enggak mau tidak sebentar ini perintahnya belum turun saya belum dapat niat cari niat cari niat satu bulan enggak dapat alasan aku ya pengen mengatkan kaji maksudnya enggak pengen cari-cari alasan alasannya begini dibantah sama hati saya bleng alasannya begini dibantah sama hati saya bleng empat bulan kemudian udah yang nelpon mungkin sudah lelah telpon WA Ustaz gimana jadi ikut tidak kesannya kok habib pikir sombong menunggu ya yang lain ditawari siap yang lain pengen ini kok dikasih tambah sebentar nanti dulu sebentar nanti dulu nah kebetulan saya nyopir saya ini kan pekerjaan tetap sopir saya nyopir ke Tulungagung mau ceramah di Tulungagung saya nyopir samping saya Mas Wahid di belakang ada teman-teman dan biasa kalau saya nyopir yang lain Alhamdulillah rajin tidur jawabannya daripada melek pusing lebih baik me merem kalau melek nanti pusing lebih baik me merem tidur nyopir begitu lewat terenggalek turun terenggalek Munju Tulungagung saya disadarkan sama Allah ta'ala makkelok ya Allah ayah saya almarhum kan belum sempat berangkat haji sudah mening meninggal belum berangkat haji sudah mening meninggal berarti ayah saya belum berangkat haji kalau saya anak yang bekti saya akan hajikan orang tua saya saya bisa suruhan orang untuk hajikan orang tua saya tapi kalau ada kesempatan saya bisa berangkat sendiri kenapa saya nyuruh orang orang lain berarti kurang pas nanti inilah niatnya ini niat yang sangat kuat buat saya untuk sementara waktu pergi meninggalkan majlis ar-rault langsung nyetir itu ya saya telpun insyaallah saya siap itu kurang berapa hari pendaftarannya ditutup ya insyaallah saya sih siap sudah ketemu niatnya teman saya ngucap alhamdulillah disitu barulah dapet niat berangkat haji kedua niat menyenangkan orang tua niat birrul walide jadi judulnya bukan berangkat haji lagi judulnya apa birrul walide ini belajarlah punya niat gitu loh jangan sampai pergi majelis ar-rault ngapa rutinan ya ganjarannya rutinan malekat apal absen masuk iya rutinan buatlah malekat kaget-kaget buatlah malekat heran buatlah malekat rebutan buatlah malekat bingung nyatet ganjarannya cari niat yang besar masyaallah ternyata di majelis ar-rault itu ada rotinya ternyata ibu saya suka rotinya mesti tidak pernah ngoleh-ngoleh pasang niat roti simpan oleh-oleh yang di rumah dulu nanti ternyata yang di rumah suka rotinya enak ibunya suka seminggu Allahumma roti jadi berangkatnya ke majelis ar-rault itu cari ilmu iya cari roti iya orang bingung ngapain kamu cari roti dikira orang doyan roti kenapa birul waliden yang nonton bingung roti birul waliden jadi dia berangkatnya ke majelis ar-rault itu dengan hati yang senang aku cari ilmu dan aku bisa pulang bawa suatu yang buat seneng orang tua aku masya oh di dekat majelis ar-rault ada nasi goreng enak misalnya ternyata nasi goreng kesukaan ayah saya misal begitu maka berangkat ke majelis ar-rault niat saya nanti mau beli nasi goreng oleh-oleh buat ayah saya seneng ayah saya itu double itu makanya orang-orang dulu kalau mau keluar kota itu berbanyak niat diantaranya tambah cari titipan kalau kita kan jemput jangan ada titipan orang dulu masyaallah orang dulu makanya orang dulu tuh wah luar biasa sekalah ya kalah zaman tuh semakin kesini mesti semakin elek saya lebih bagus zaman itu menjauhi nabi muhammad s.a.s. pasti semakin buruk gak mungkin semakin baik gak ada zaman terbaik zaman nabi muhammad s.a.s. setelah itu zaman setelahnya tambah lama tambah turun 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 menjeduk kiamat selesai ya kiamat orang dulu itu pasti lebih hebat tapi kita jangan kalah hebat kan begitu ya tak tiru nih saya mau contoh saya berjuang agar menjadi seperti bulio-bulio menjadi seperti orang-orang yang baik-baik itu orang dulu itu kalau mau pergi keluar kota misalnya kok mau pergi ke Bandung mau pergi ke Surabaya mau pergi ke Kalimantan mau pergi Banjarmasin misalnya ya mau pergi ke Lampung kok tahu di Lampung ada keponakannya ada anaknya Budi ada anak dulurnya ya ada sepupu oh anaknya Budi ada disana anaknya Pak De ada disana itu sebelum berangkat tambah marah nih Pak De Budi nya niat nyenang hati saya Insya Allah dua hari lagi mau berangkat ke Lampung Budi mau ada yang dititipkan tidak itu kelihatannya anaknya Budi itu doyan sambel buatannya Budi sambel pecel Budi mau buat sambel itu pecel saya bawakan jadi berangkat ke Lampung itu niatnya udah lain lagi bukan niat cuma satu niat apa yang jadi tujuannya ternyata niat menyenangkan Budi nya niat menyenangkan nak du dulurnya dan cari niat yang lain itu orang yang berangkat mengagetkan malaikat tugas kantor biasa kemana mas tugas kantor kan gak enak kemana mas nyenangno nak dulur makanya orang dulu tuh kalau keluar dari rumah tuh kalimatnya orang dulu orang dulu kemana mas nyenangno anak bucu ya kan nyenangno anak bucu menyenangkan anak istri itu orang dulu niatnya begitu nyenangno kemana mas ya cari sesuatu yang bisa dibawa pulang buat anak sama istri orang sekarang enggak nanti mas gue lihat duit mumet lain gitu semangatnya itu beda karena apa niat makanya niat di dalam hati ini membuat sesuatu amal jadi luar biasa biasa-biasa atau bahkan ditolak makanya kita perbaiki niat kita di dalam kemudian di dalam Terima kasih.